Intro Sebetulnya aku juga punya sebuah yayasan film Yang memang visi-misinya Yayasan itu aku dirikan dengan visi-misi Ingin memberikan kualitas dan empowering Indonesian youth with film Jadi udah saatnya aku lebih banyak konsentrasi di yayasan film aku Kaliana Shira Foundation Dimana sempat aku tinggalkan ketika aku bikin terakhir Arisan 2 tahun 2011 Padahal banyak sekali pendana-pendana Dari yayasan-yayasan seni luar negeri Yang memberikan dananya ke aku Aku harus responsibel dong Mereka udah kasih dana Untuk produksi film dokumenter berkualitas di Indonesia Masa gak aku garap-garap gitu Orang-orang berlomba-lomba mencari dana Aku dapet dana Masa aku gak garap? Pertanyaan yang bagus sekali tidak ada Tidak ada orang Indonesia yang mau ngasih dana untuk bikin film dokumenter Karena pasti pertanyaan adalah Kapan untungnya? Ini diputernya di mana? Harga tiketnya berapa? Kita puternya non-profit misalnya Atau di festival-festival Belum ada sebuah lembaga Baik swasta maupun pemerintah di Indonesia Yang mau dan sadar bahwa menonton film dokumenter itu Bisa membuka wawasan Bisa membuka hati Bisa menyadarkan orang untuk sebuah perubahan I'm not into biopic gitu Karena aku senang film-film yang historical Tapi I'm not into biopic Cuman aku lebih into character study film It's different than biopic Yang menjadi challenging mungkin buat aku Sebenernya adalah mungkin nenek buyutku sendiri ya Istrinya Otto Iskandar Dinata Karena aku gak kenal sama Otto Iskandar Dinata Tapi aku kenal dengan nenek buyutku Karena aku cucu pertama Jadi aku cicit pertamanya dia Dia itu hidup sampai aku umur 11 tahun Wah dia ikut apa maksudnya Involve in apa namanya Mungkin developing my character Aku melihat dia selalu aktif Lihat dia tuh rajin dijamu Buat cicit-cicitnya Dari lahir tuh dibikinin jamu Dia yang bikin Dan dia orang yang gak pernah ngeluh Gak pernah apa membesarkan Sebelas anaknya sendiri Ketika Otto Iskandar Dinata Tiba-tiba hilang di telan bumi Sampai dimakamin cuman pasirnya aja gitu Jadi aku ngelihatnya dari yang aku kenal aja gitu Kalau untuk ekspektasi untuk Jokowi sebagai presiden baru kita Aku lebih ekspek dia untuk lebih fokus ke kaum-kaum marginal Yang memang with no income Or with very low income Yang akses terhadap pendidikan Dan listrik Dan kesehatannya tuh selama ini tergolimi oleh The powerful people ya Yang terinjak-injak haknya Kayaknya aku lebih ekspek Jokowi untuk lebih fokus ke situ deh Supaya perkembangan Indonesia merata ya Lebih merata dan lebih adil Karena kalau untuk film sendiri Menurut aku Sebenernya kita udah survive kok gitu Tapi mungkin yang aku ekspek adalah Sebuah cultural policy Dimana dari presiden itu diputuskan Dan disebarkan informasi Bahwa memang presiden sangat ingin melindungi film Indonesia Dari serangan-serangan Hollywood dan ASEAN Karena tahun 2015 kita udah bebas nih Trading sama ASEAN gitu Oh tertarik banget Sebenernya aku udah bikin sih lagi nyicil It's been two years Dokumentary about yoga in Jakarta Gimana kota Jakarta yang diruk-sikup Polusi, nyebelin Tapi kita cintai juga love and hate at the same time Dan gimana yoga itu sebenernya bisa Menolong dan membantu Mungkin masyarakat-masyarakat Jakarta Untuk mendapatkan kebahagiaan Di antara kekacauan Jakarta gitu Jadi udah dicicil Cuman gak kelar-kelar Hahaha 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 sub indo by broth3rmax